menjunjung supremasi hukum yang ada. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Puan mengatakan akan mempertimbangkan untuk menggunakan hak interpelasi DPR RI untuk meminta keterangan pemerintah terkait ungkapan Agus Raharjo. Puan kemudian mengatakan pihaknya mengutamakan proses hukum atas kasus korupsi IKTP tersebut. Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota. Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!